Halo semuanya, di Yohanes 3.15 dikatakan, orang yang memperoleh kehidupan kekal adalah orang yang percaya di dalam Kristus. Jadi pertanyaannya, apa kata lain percaya? Di Roma 10.17 dikatakan, percaya kata lainnya adalah iman. Dan iman ini diperoleh dengan mendengar firman Tuhan. Artinya nggak bisa orang mendapatkan kehidupan kekal kalau dia tidak percaya firman Tuhan. Karena kehidupan kekal itu hanya bisa diperoleh kalau dia percaya firman Tuhan atau dia beriman. Jadi pertanyaannya bagaimana seseorang bisa beriman? Dia harus percaya firman Tuhan yang dia dengar atau dia pelajari. Apa firman Tuhan yang dia perlu percaya sehingga dia beriman agar dia bisa memperoleh kehidupan kekal? Di Yohanes 14.29 dikatakan, orang yang percaya adalah orang yang melihat bahwa semua yang Tuhan Yesus nubuatkan menjadi kenyataan. Karena di ayat ini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Sehingga waktu yang dia nubuatkan itu terjadi, orang itu bisa percaya. Jadi percaya itu dihasilkan dari penggenapan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan sebelum hal itu terjadi. Dengan kata lain, penting untuk belajar nubuatan karena nubuatan itu akan memperkuat iman kita karena itulah buktinya daripada kebenaran yang diungkapkan sebelum hal itu terjadi. Jadi apa yang Tuhan Yesus nubuatkan yang waktu kita lihat sudah terjadi atau sudah menjadi kenyataan, itulah buktinya bahwa firman Tuhan itu benar. Di 1 Yohanes 2.18 dikatakan, bukti bahwa kita hidupnya in the last time atau di akhir jaman ialah adanya anti-Kristus. Adanya di saat adanya anti-Kristus atau banyak muncul anti-Kristus, itu buktinya bahwa kita hidup di akhir jaman. Jadi sebelum kita tahu apakah kita benar-benar sudah di akhir jaman, kita harus cari tahu dulu apa itu anti-Kristus dan apa yang diajarkan oleh anti-Kristus. Dan kita akan lihat apakah kita sudah di akhir jaman, karena anti-Kristus itu adalah tanda bahwa kita hidup di akhir jaman. Di 1 Yohanes 2.22 dikatakan, anti-Kristus adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jadi apa artinya Kristus yang disangkal oleh orang-orang yang adalah anti-Kristus yang adalah tanda bahwa kita hidupnya di akhir jaman. Di Matthew 16 ayat 15 dan ayat 16, Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya dan pertanyaannya adalah, aku siapa? Lalu Petrus yang menjawab, dia katakan, engkau adalah Kristus, anaknya God yang hidup, the son of the living God. Artinya Kristus adalah anaknya God. Jadi kalau kita kembali lagi ke 1 Yohanes 2 ayat 22, siapa anti-Kristus? Anti-Kristus adalah mereka yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Kristus. Sementara kita baca tadi bahwa Kristus adalah anaknya God. Artinya yang diajarkan oleh anti-Kristus adalah Yesus itu bukan anaknya Bapak di surga. Artinya kalau ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan anaknya God, itulah anti-Kristus. Dan dengan adanya anti-Kristus, itulah buktinya bahwa kita hidup di akhir jaman. Dan waktu itu terjadi, kita tahu bahwa perkataan yang sudah dikatakan dari dulu kala, firman yang sudah didimuatkan dari dulu, sekarang sudah menjadi kenyataan. Dan itulah buktinya benarnya firman Tuhan. Karena yang belum terjadi, sudah dibilang sebelum terjadi, sehingga waktu terjadi, kita percaya. Di Patriarchs and Prophets halaman 686, Rospaulus mengatakan ciri-ciri khas daripada guru-guru anti-Kristus ini. Dan ciri khas daripada guru-guru anti-Kristus yang mulai bermunculan di akhir jaman ini adalah mereka menolak untuk mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God. Mereka adalah anti-Kristus. Jadi tulisan Roh Nebuat mengkonfirmasi apa yang ditulis di 1 Yohanes 2 E22 dan E23. Bahwa di saat ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Kristus itu bukan anaknya God, yang diajarkan oleh anti-Kristus, kita bisa ketahui bahwa kita hidup di akhir jaman. Mari kita lihat contoh daripada ajaran yang mengatakan bahwa Kristus ini bukan anaknya God. Kita baca di majalah Adventist Review, Oktober 31, 1996. Dikatakan di sini bahwa Bapak yang sebenarnya bukan Bapak, membuat satu persetujuan dengan anaknya yang sebenarnya bukan anaknya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Artinya salah satu oknum mengambil peranan sebagai Bapak, dan salah satu oknum lainnya mengambil peranan sebagai anak, tetapi mereka ini kenyatannya bukan Bapak dan bukan anak, tetapi hanya berperan sebagai Bapak dan anak. Jadi waktu dikatakan bahwa Bapak mengirim anaknya, sebenarnya Bapak enggak mengirim anaknya, sebenarnya satu God mengirim God yang lain, karena enggak ada Bapak dan anak. Artinya ini adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bukan anaknya God, sekaligus juga menyangkal bahwa Bapak itu sebenarnya bukan Bapaknya anak, kalau anaknya bukan anaknya Bapak. Ini adalah ajaran-ajaran antikrisis yang diajarkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan ini di majalah Adventist Review Oktober 31, 1996. Dan ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa inilah antikrisis-antikrisis yang bermunculan di akhir jaman. Artinya kita sedang hidup di akhir jaman, karena ajaran-ajaran ini yang menyangkal krisis sebagai anaknya God, adalah pengungkapan munculnya antikrisis-antikrisis di akhir jaman. Kita lihat Seventh-day Adventist Church, Biblical Research Institute, BRI. Pertanyaan mengenai apakah Tuhan Yesus anaknya God? Di sini dikatakan, the father-son image, jadi Bapak dan anak ini enggak bisa diartikan secara literal, secara kenyataan. Anak bukan natural atau literal son daripada Bapak. Artinya anak ini bukan anaknya, dia hanya berperan sebagai anaknya. Dan kata anak ini digunakan metaphorically atau secara simbol saja. Hanya menggambarkan ada dua oknum yang berbeda, anak dan Bapak, yang sebenarnya bukan anak dan Bapak, dan menunjukkan hubungan kasih sayang satu dengan yang lain, sebagaimana Bapak mengasihi anaknya dan anak mengasihi Bapaknya, tapi sebenarnya ini bukan Bapak dan anak. Tadinya Seventh-day Adventist Church of General Conference mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Dan tadi kita baca bahwa yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah anaknya God, yang refused untuk acknowledge bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya, literally, adalah anaknya God, adalah anti-Kristus-anti-Kristus. Dan inilah buktinya bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman. Jadi Yohanes sudah menulis, sudah menubuatkan bahwa ini akan terjadi di akhir zaman. Dan inilah tandanya bahwa kita sudah di akhir zaman dan tidak lama lagi pintu kasihan akan tertutup, karena tanda-tanda yang dinebuatkan akan muncul di akhir zaman, di mana orang-orang yang mengaku orang Kristen, yang mengaku percaya Bapak dan anak, tetapi Bapak bukan Bapak dan anak bukan Bapak adalah anti-Kristus-anti-Kristus yang bermunculan di akhir zaman. Dan itulah tandanya bahwa kita hidup di akhir zaman. Judul daripada pelajaran ini adalah The Worship of Other Gods in Adventism. Artinya penyembahan gods-gods yang lain selain satu God di kalangan orang-orang Advent. Kita tahu 10 hukum dikumenangkan di Bukit Sinai, dan hukum pertama di E3 mengatakan, Thou shalt have no other gods before me. Kamu tidak boleh ada God jamak selain aku. Dan kata me ini adalah aku. Dan aku ini adalah a singular pronoun. Kata ganti oknum yang jumlahnya tunggal. Artinya selain aku yang tunggal, kamu tidak boleh ada jumlah God yang lebih dari satu. Ini adalah hukum pertama daripada 10 hukum. Kita tahu doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada satu God. Tapi satu God ini terdiri dari tiga oknum yang berbeda. Jadi ini namanya other gods. Tadi dikatakan, kamu tidak boleh ada other gods, tidak boleh ada gods yang jumlahnya jamak selain aku yang tunggal. Jadi apakah aku yang tunggal ini terdiri dari tiga yang jamak? Itulah ajaran Trinitas. Sementara hukum pertama dari 10 hukum mengajarkan, tidak boleh ada God yang jamak selain aku yang tunggal. Dan doktrin Trinitas mengajarkan bahwa aku yang tunggal ini terdiri dari aku Bapak, aku Anak, aku Roh Kudus. Ini adalah other gods. Dan inilah yang di hukum pertama 10 hukum bilang, kamu tidak boleh ada other gods. Trinitas mengajarkan other gods selain aku yang tunggal. Mari kita lihat mengenai me ini. Apakah me ini tiga atau satu? Apakah aku ini jumlahnya satu atau tiga? Di Yesaya 44 et 6 dikatakan, Thus said the Lord the King of Israel and His Redeemer the Lord of hosts. Akulah yang pertama, akulah yang terakhir, dan selain aku tidak ada God. Artinya selain aku tidak ada God, artinya aku ini tunggal. Karena kalau ada selain aku menjadi jamak. Trinitas mengatakan satu God ini terdiri dari tiga jamak other gods. Sementara Yesaya bilang, Selain aku tunggal, tidak ada yang lain. Jadi doktrin Trinitas adalah doktrin yang mengajarkan bahwa ada aku yang lain selain aku. Yesaya 44 et 8 dikatakan, Apakah ada God selain aku? Tidak ada God selain aku. Saya tidak tahu adanya God selain aku. Hanya akulah God. Artinya selain aku yang tunggal, tidak ada yang lain. Sementara doktrin Trinitas mengatakan, Betul ada satu God, tapi satu God ini adalah tiga oknum yang berbeda. Artinya kalau tiga oknum berbeda, artinya ini other gods-nya selain aku. Yesaya 45 et 6 dikatakan, Tidak ada selain aku. Akulah the Lord. There is none else. Tidak ada lain selain aku. Jadi akunya hanya tunggal. Trinitas punya aku, ada jamak other gods. Yesaya 46 et 9. Remember the former things of old. Karena akulah God tunggal. Tidak ada yang lain. Akulah God tunggal. Dan tidak ada yang lain seperti aku. Aku adalah tunggal. Trinitas punya aku adalah jamak. Jadi pertanyaannya, ada berapa jumlah oknum aku itu? Apakah oknum aku itu jumlahnya satu, dua, atau tiga? Mari kita lihat dari Alkitab. Karena kalau jumlahnya satu, artinya untuk worship other gods yang dihukum pertama dilarang, artinya orang-orang yang worship Trinitas sedang menyembah other gods itu. Dan mereka sedang melanggar hukum pertama dari sepuluh hukum. Di Markus 12 ayat 28 sampai 29, ada seorang scribe yang menanyakan kepada Tuhan Yesus, hukum yang mana yang pertama dari segala sepuluh hukum? Hukum yang mana yang the first dari semua sepuluh hukum? Tuhan Yesus menjawab kepada dia, hukum yang pertama dari all the commandments, ialah dengarlah O Israel, the Lord our God, the Lord kita punya God, jumlahnya satu. One Lord, satu. Artinya me ini jumlahnya bukan tiga. Me ini jumlahnya satu. Dia nggak bilang, the Lord our God is one Lord, yang terdiri dari tiga distinct persons. Bukan. Tuhan Yesus jawab, the Lord our God jumlahnya satu. Cuma satu. Bukan satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Satu titik. Jadi me ini jumlahnya satu. Di Markus 12.32, scribe ini katakan kepada Tuhan Yesus, baiklah guru, yang engkau katakan adalah kebenaran. Bahwa hanya ada satu God, dan tidak ada yang lain selain dia. dan dia ini adalah satu. Bukan ada satu God, selain mereka bertiga. Itu doktrin trinitas yang sama sekali bukan ajaran Alkitab. Artinya me ini adalah satu God. Satu. Tidak ada yang lain selain dia. Dia itu satu. Sementara doktrin trinitas mengajarkan, satu God ini adalah tiga. Mereka, they, them. Sementara orang Yahudi, tahu. Cuma ada satu God. Dan Tuhan Yesus setuju dengan orang Yahudi, mengenai cuma ada satu God. Dan tidak ada lain selain satu God itu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa, hanya ada satu God. Dan tidak ada God selain satu God ini. Orang-orang Yahudi, tidak percaya doktrin trinitas. Mereka hanya percaya satu God, bukan satu God terdiri dari tiga. Tuhan Yesus pun mengajarkan bahwa, hanya ada satu God. Tidak ada satu God yang terdiri dari tiga. Nah pertanyaannya, siapa satu oknum itu? Yang jumlahnya hanya satu. Siapa satu oknum itu? Di 1 Korintus 8.6 dikatakan, but to us there is but, satu God. Siapa satu God itu? Bapak, anak, dan roh kudus? Tidak. Satu God itu adalah satu oknum, yang adalah Bapak. Jadi Tuhan Yesus tidak termasuk dari satu God itu, roh kudus tidak termasuk dari satu God itu, karena satu God itu hanya Bapak. Hanya Bapak. Artinya kamu tidak boleh ada oknum-oknum yang lain, yang adalah other gods, selain aku, itu Bapak. Sementara doktrin Trinitas mengajarkan, akunya inilah Bapak anak roh kudus. Itu namanya worship other gods. Itu namanya worship berhala, idolatry. Jadi ada idolatry di Adventism. Di Adventism, diajarkan untuk worship tiga gods. Walaupun mereka bilang satu, tapi terdiri dari tiga. Di Adventism, mereka worship other gods. Sementara di hukum pertama, sepuluh hukum mengatakan, tidak boleh worship other gods, selain aku. Me. Satu God. Bapak. Di doktrin Trinitas mengajarkan bahwa, ada satu God. Tapi satu God ini, adalah Bapak anak dan roh kudus. Sementara tadi, kita baca, bahwa satu God itu, di satu Korintus 8 dan 6, adalah Bapak. Hanya Bapak. Bukan Bapak anak roh kudus. Hanya Bapak. Jadi sebenarnya, doktrin Trinitas, sangat jelas banget, bahwa bukan ajaran Alkitab. Bukan yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan tentu saja, kita tidak mau percaya, apa saja yang diajarkan, kalau tidak sesuai dengan, apa yang dikatakan di Alkitab, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hanya ada satu God. Me. Satu. Bapak. Bukan Bapak anak dan roh kudus. Untuk worship other gods, untuk worship God Trinity, ialah idolatry. Penyembahan berhala. Melanggar hukum pertama dari 10 hukum. Di John 17 1 etika dikatakan, These words speak Jesus. And lifted up his eyes to heaven. Dan dia berkata, Bapak. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada Bapaknya. Dan kalau dia bilang Bapak, artinya dia anaknya. The hour is come, glorify thy son, that thy son also may glorify thee. Lalu dia katakan, dan inilah kehidupan engkau, agar mereka bisa mengenal engkau, dan engkau thee, inilah tunggal. Siapa engkau yang tunggal ini? Bapak di et 1. Dan Bapak ini apa? The only, hanya satu-satunya true God. Hanya satu-satunya true God. Hanya Bapak. Me. Aku. One. Itu adalah Bapak. Tiada lain. Sementara doktrin Trinitas mengatakan, bahwa the only true God itu adalah, Bapak, anak, dan roh kudus. Jadi kita bisa lihat, bahwa doktrin Trinitas ini, sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Siapapun yang mau mengajarkan, bahwa ini Alkitabia, mereka harus memutarbalikan, kebenaran firman Tuhan, sebagaimana siatan memutarbalikan, firman Tuhan di Taman Eden, dimana Tuhan bilang, kamu pasti akan mati, siatan bilang apa? Kamu gak akan mati. Dia cuma tambah satu kata, dari thou shalt surely die, menjadi thou shalt not surely die. Ada satu God, dan hanya ada satu God. Iya, tapi satu God itu adalah, Bapak anak roh kudus. Sementara Alkitab mengajarkan, bahwa satu God itu, hanya Bapak. The only true God, hanya Bapak. Aku, me, I, cuma satu God. Yesaya 46, ayat 5 dan 9 dikatakan, kepada siapa, kamu menyamakan aku. Dan kepada siapa, aku dibuat menjadi equal. Artinya, aku ini setara dengan siapa. Aku ini mau dibandingkan dengan siapa. Siapa yang seperti aku. Dan kita tahu, aku ini satu God. Karena di ayat 9 dikatakan, there is none else. Tidak ada yang lain yang equal dengan aku. I am God. Tidak ada yang seperti aku. Ini kata aku tadi. Ini aku ini, di puluh hukum, di hukum pertama. Sembah aku, jangan sembah other gods. Sementara Trinitas mengajarkan bahwa semuanya co-eternal dengan co-equal. Sementara di Yesaya dikatakan, tidak ada yang equal dengan aku. Tidak ada yang equal dengan aku. Tidak ada. Jadi, dokterin Trinitas sangat bertentangan dengan Alkitab. Kalau kita benar-benar mempelajari firman Tuhan, dan tidak memutar balikan, untuk menyesuaikan dengan kita punya pendapat, Alkitab dengan jelas mengajarkan apa yang benar. Jadi, tidak ada yang sama dengan aku. Tidak ada yang setara dengan aku. Tidak ada yang seperti aku. Ini one true God ini yang bilang. Ini adalah the Father yang bilang. Di Ephesus 4.6 dikatakan, satu God itu Bapak. Satu God Bapak. Bukan Bapak anak roh kudus. Yang above all. Di atas segala-galanya. Harinya, tidak ada yang equal setara dengan aku, karena aku di atas segala-galanya. God ini tidak bilang, tidak ada yang di atas kita bertiga. Karena kita bertiga ini above all. Tidak. Hanya ada satu yang above all. Bukan ada tiga yang above all. Dan satu itulah Father. Bukan Father, Son dengan Holy Spirit. Bukan. Jadi, waktu kita ke Filipi 2.6, sekarang kita lihat bahwa ada yang equal dengan God. Jadi, bagaimana kita jawab ayat ini? Kalau tadi dikatakan, tidak ada yang equal dengan Bapak. Sementara di Filipi 2.6, dikatakan, Kristus, yang adalah in the form of God, equal dengan Bapaknya. Bagaimana kita bisa mengerti, kedua ayat, yang satu bilang, tidak ada yang equal dengan aku, sementara Kristus equal dengan aku. Jadi, di Filipi 2.9, kita lihat bahwa Bapak mengangkat tinggi anaknya, agar anaknya menjadi equal dengan Bapaknya. Di doktrin Trinitas, tidak ada yang perlu diangkat. Karena semua sudah setara, sudah equal, sama-sama ko-eternal. Tapi doktrin Alkitab, mengajarkan bahwa Bapak mengangkat anaknya, sehingga anaknya equal dengan Bapaknya. Ini buktinya bahwa anak bukan salah satu daripada tiga persons, yang adalah triune God, yang dikatakan adalah satu God semua ini. Ini buktinya bahwa Alkitab tidak mengajarkan doktrin Trinitas. Kita baca di Council for the Church, God adalah Bapaknya Kristus. Bukan berperan sebagai Bapaknya Kristus. God adalah Bapaknya Kristus. Dan Kristus adalah the son daripada Bapaknya. The son of God. Bukan berperan sebagai the son of God. Sementara kita baca, bahwa Adventism mengajarkan bahwa Bapak bukan Bapaknya Kristus, hanya berperan sebagai Bapaknya Kristus. Dan anak bukan anaknya Bapak, karena hanya berperan sebagai anaknya Bapak. Tetapi Roh Nebuat dengan jelas mengatakan, God adalah Bapaknya Kristus. Dan Kristus adalah anaknya God. Lalu dikatakan kepada Kristus diberikan posisi yang tinggi, sehingga dia menjadi setara dengan Bapaknya. Inilah buktinya bahwa ini bukan Trinitas. Karena kalau anak diangkat menjadi posisi yang sama dengan Bapak, artinya anak tidak ko-eternal dengan tidak ko-equal, cewali dia diangkat menjadi equal dengan Bapaknya. Jadi tidak ada selain aku, selain Bapak, selain satu-satunya, selain he, selain him, cuma ada satu God. The only true God, Bapaknya Yesus Kristus. Mari kita lihat bahwa terjadi idolatry in Adventism. Idolatry adalah penyembahan berhala, atau penyembahan other gods. Melanggar hukum pertama daripada 10 hukum adalah idolatry. Sama dengan umat Israel, setelah diberikan 10 hukum, dibilang thou shalt have no other gods before me, gak boleh ada gods-gods yang lain selain aku, yaitu Bapak, mereka langsung worship golden calf. Lembu emas di sekitar Bukit Sinai. Mereka commit idolatry. Sekarang di akhir jaman, terjadi idolatry in Adventism. Bukan di Sinai, tapi in Adventism. Kita lihat buktinya. Ada lesson, 7 day antis membuat lesson, yang judulnya God loves me 28 ways. 28 cara God loves me, mencintai saya. Dan ini adalah untuk anak-anak. Inilah untuk anak-anak, untuk mereka pelajari. Jadi inilah yang ditanamkan ke dalam pikiran anak-anak, dari kecil. Keliatannya sangat innocent, tapi sangat berbahaya sekali. Sangat mengerikan. Dan apa yang diajarkan kepada anak-anak di Adventism ini, karena 28 cara ini adalah 28 fundamental beliefs, kan? Mari kita lihat fundamental beliefs yang diajarkan kepada anak-anak in Adventism. Di sini diajarkan, Did you know that God is really three individuals? Apakah kamu tahu gak bahwa God itu sebenarnya ada tiga oknum? Kita tahu, God itu cuma satu oknum, cuma me, the father, 1 Korintis 8 ayat 6, Yohannes 17 ayat 3, the only true God. Tapi Adventism mengajarkan kepada anak-anak, bahwa God ini sebenarnya ada tiga oknum. Dan tiga oknumnya adalah God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Kita tahu, gak ada di Alkitab satu pun, Roh Nubuat pun, mengatakan ada God the Son dengan God the Holy Spirit. Yang adanya, The Spirit of God, atau The Spirit of the Son, dan The Son of God. Bukan God the Son, dengan God the Holy Spirit. Ini tiga-tiganya. Sangat bertentangan dengan Alkitab. Three heavenly friends. Ada tiga teman di surga. Ada tiga oknum yang adalah teman kita di surga. Three gods. Ada tiga gods. Sementara cuma ada satu God, yaitu Bapak. Dan yang mereka ajarkan adalah tiga gods, atau other gods, yang membuat satu God. Tadinya satu God, inilah three gods. Satu tambah satu, tambah satu, sama dengan satu. Nah ini sudah sangat bertentangan sekali dengan matematika, karena satu tambah satu, tambah satu, sama dengan tiga. Jadi mereka gak mau bilang ada tiga, karena Alkitab cuma mengajarkan satu God. Dan mereka gak mau bilang ada tiga gods, yang mereka bilang ada satu gods, supaya cocok dengan Alkitab. Tetapi, satu God ini, terdiri dari tiga gods. Dan inilah yang diindoktrinasi kepada anak-anak di Adventism. Inilah yang anak-anak terima. Kita tahu anak-anak pikirannya kosong, dan diisi, dan inilah yang mereka tahu, kalau inilah yang diajarkan kepada anak-anak di Adventism. Ini idolatry. Ini namanya mengajarkan untuk melanggar sepuluh hukum. Mengajarkan untuk melanggar hukum pertama dari sepuluh hukum. Kita tahu, orang-orang yang mengajarkan untuk melanggar sepuluh hukum, adalah orang-orang yang adalah false teachers, spiritualist teachers, antichrist, melanggar sepuluh hukum. Bukankah kita harus mengajar anak-anak kita, untuk menurut sepuluh hukum? Ini melahan untuk mengajarkan bahwa ada tiga gods, dan kita harus worship tiga gods, kita berdoanya kepada roh kudus. Padahal Alkitab ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan, kita berdoa kepada Bapak, dengan menggunakan nama anaknya. Cuma ada dua. Idolatry, penyembahan berhala. Langgaran hukum pertama dari sepuluh hukum in Adventism. Di Adventist.org, mengenai Trinitas dikatakan, ada satu god, bukan Bapak. Satu god inilah Bapak, anak, dan roh kudus. Tidak ada di Alkitab yang mengatakan bahwa satu god inilah Bapak, anak, roh kudus. Me itu adalah singular, tunggal. Ini adalah idolatry, penyembahan other gods. A unity, persatuan dari tiga co-eternal persons. Ada tiga person. Person God, person Son, person Holy Spirit, yang membuat satu god. Sementara keluaran 20 E3 katakan, thou shalt have no other gods. Other gods-nya adalah, God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. before me, yaitu father. Me-nya God the Father, other gods-nya adalah, God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Inilah yang diajarkan di Adventism. Untuk melanggar hukum pertama dari 10 hukum. Lalu, apa yang dikatakan di Wahyu 14 E7? First English Message, pekabaran malah kita pertama. Berseru dengan suara nyaring, fear God. Nah, fear God ini, apakah worship them? Apakah kita perlu worship God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit? Enggak. Dia bilang, worship him. Him itu tunggal, yaitu Bapak. Kita tahu, kita worship Bapak, melalui anak. Karena semua melalui anak. Yonah 14.6 katakan, tidak ada yang ke Bapak, kecuali melalui aku. Yonah 1.18 katakan bahwa, melalui anaklah kita bisa kenal Bapak. Adinya kita worship God. Kita worship God. Dan God inilah Father. Bukan worship Bapak, worship anak, dan worship roh kudus. Adinya Adventism menolak tiga malaikat. Karena malaikat pertamanya, disuruh worship satu God yanglah Father. Mereka bilang apa? worship God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Di ulangan 8 ayat 19 dikatakan, kalau kamu melupakan the Lord thy God, dan kamu mengikuti other gods, yaitu God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, atau Trinity God, dan worship them. Kamu worship them. Sementara Wahyu 14 ayat 7 katakan, worship him. Seventh-day Adventist of the General Conference Corporate Church, worship them. Malaikat pertama, berseru dengan suara yang nyaring, mengatakan, worship him. Jadi kita sudah bisa lihat, bahwa organisasi Advent sudah keluar jalur. Sudah apostasize. Sudah murtad. Sudah backslidden. karena sudah menyembah God yang bukan God. Mereka worship them. Jamak, other gods. God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Lalu dikatakan apa? I testify against you. Saya memberi saksi kepada kamu. Kamu akan sesungguhnya binasa. You shall not receive everlasting life. John 3,16. You shall surely perish. Kalau kamu worship them. Melanggar hukum pertama. Thou shalt have no other gods before me. Mereka worship them, dan mengajarkan anak-anak mereka, untuk worship them. Di Council for the Church 76 paragraf 5 dikatakan, Alkitab dengan jelas menunjukkan hubungan God dengan Kristus. Apa hubungannya? Hubungannya ialah personality atau person. Person itu tunggal. Kalau personalities itu jamak. Jadi personality itu hanya dimiliki oleh satu person. Dan personality Bapak atau personality God adalah Bapaknya Kristus. Jadi Bapak adalah satu oknum yang adalah Bapaknya Kristus, personality-nya. Dan Kristus, personality-nya atau individuality-nya adalah anaknya God. Kristus adalah anaknya God, person-nya. Bukan the true God, person-nya. Terintas mengajarkan bahwa Bapak anak roh kudus, semua adalah God, personality-nya. Sementara Alkitab, roh nubuat juga, mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus, personality-nya adalah son of God. Bukan God, the only true God. Bapak yang personality-nya adalah the only true God. Bapak yang satu oknumnya adalah God, personality-nya. Tapi Tuhan Yesus, bukan God juga yang adalah sepertiga daripada tiga gods. Tuhan Yesus adalah anaknya God. Dia punya personality. Sementara di doktrin Trinitas, diajarkan bahwa tiga personalities, Bapak anak roh kudus. Tuhan Yesus bukan anaknya God, personality-nya. Tuhan Yesus adalah God, personality-nya. Itu yang diajarkan di doktrin Trinitas. Apa yang James White katakan? Mengenai Trinitas. Trinitas merusak personality God dan personality anaknya. Karena God bukan Bapaknya Kristus, dan Kristus bukan anaknya God. Sementara tadi kita baca bahwa God, personality-nya Bapak. Tuhan Yesus, personality-nya anak. Trinitas merusak personality God dan anaknya. J.N. Andrews. Nama Andrews ini digunakan untuk menamakan Andrews University di Barron Springs, Michigan. Sekarang mereka mengajarkan Trinitas di Andrews University ini. Sementara J.N. Andrews ini yang mereka gunakan namanya, mengatakan doktrin Trinitas yang diestablish di gereja by the Council of Nice, AD 305. Doktrin ini merusak, menghancurkan the personality of God yang adalah Bapak, dan Jesus Christ yang adalah anak. Di Trinitas, gak ada Bapak. Gak ada anak. Nama Bapak dan anak hanya peranan, tapi kenyataannya bukan. Jadi kita bisa lihat bahwa kita sudah hidup di air zaman. Orang-orang yang mengaku Advent, mengaku Seventh Day Adventist, mengajarkan doktrin Trinitas, Trinitas yang sama sekali unbiblical. Sangat bertetangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di 1 Yohones 2, 18 dikatakan, inilah buktinya bahwa kita hidup di air zaman, di mana pintu kasihan sudah mencetutup. Dan buktinya adalah, sudah mulai bermunculan antikrisis-antikrisis, yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, dan otomatis menyangkal bahwa God adalah Bapaknya Tuhan Yesus. Ini buktinya kita hidup di akhir zaman. Dan Tuhan Yesus katakan, saya sudah bilang ini sebelum ini terjadi. Sehingga kamu gak akan bingung-bingung waktu terjadi, karena sudah dibuatkan, dan penggenapannya itu mengkonfirmasi bahwa Kristus benar-benar adalah anaknya God. Yang di akhir zaman, di refuse, ditolak sebagai anaknya God. Dan waktu kamu lihat ini menjadi kenyataan, daripada dibuatan yang sudah dibuatkan, semoga kamu percaya, bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Tidak lama lagi pintu kasihan akan tertutup. Siap-siaplah, make sure kita worship the only true God melalui anaknya. Jangan kita tertipu dengan worship other gods, sementara doktrin itu mengajarkan kita untuk berdosa, dengan melanggar 10 hukum, khususnya hukum pertama. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. To God be the glory. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.